Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti datangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Susi meminta dukungan KPK dalam memberantas kapal asing ilegal. Rabu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti datangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam dialog antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan KPK, keduanya meminta dukungan TNI dan Polri untuk bersama berantas penangkapan ikan ilegal oleh pihak asing. KPK akui adanya pihak-pihak yang menghalangi program tersebut. Tapi sayangnya dari hasil pengamatan kami di KPK, ada beberapa pihak, misalnya kementerian atau institusi terkait, tidak terlalu memberikan ruang atau hubungan yang kuat terhadap konsentrasi untuk lebih menyelamatkan laut kita dan perikanan kita. Konkretnya pihak-pihak terkait TNI dan Polri harus memberikan dukungan yang kuat, memberikan support yang kuat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera berkonsentrasi menyelamatkan laut kita dan perikanan kita. Sebelumnya antara KPK, TNI dan Polri sudah mendeklarasikan komitmen menjaga sumber daya alam, termasuk sektor kelautan dan perikanan. Kini KPK menagih janji dua institusi tersebut. Sejauh ini, usaha pemberantasan kapal asing ilegal diakui susi telah berbuah positif. Susi akan umumkan seminggu sekali perkembangan pemberantasan kapal asing ilegal. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Marsetio tegaskan perintah penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia tidak mudah untuk dilaksanakan. TNI butuh anggaran BBM lebih besar untuk berpatroli memburu kapal asing. Anggaran saat ini 5,6 triliun rupiah. Saat ini TNI AL baru menerima 27 hingga 28 persen dari anggaran yang ada. Dengan anggaran yang cukup, TNI AL menjamin seluruh armada dapat dimaksimalkan memburu kapal asing pencuri ikan. Selain masalah BBM, Kasal menegaskan penenggelaman kapal asing baru bisa dilakukan setelah ada keputusan dari pengadilan. Hingga saat ini, pemerintahan Joko Widodo telah menenggelamkan lima kapal asing ilegal. Terakhir, minggu kemarin, di mana dua kapal Thailand ditenggelamkan di Teluk Ambon, Maluku. Sebelumnya, Kamis 18 Desember, Presiden Joko Widodo mengeluhkan lambannya pemberantasan kapal asing ilegal. Saat itu, dari ribuan kapal asing ilegal baru tiga yang ditenggelamkan pemerintah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!